Awas padalah karena anak-anak dan remaja kini menjadi sasaran peredaran narkoba. Ya, dan setelah sempat heboh karena puluhan remaja dibawa ke rumah sakit karena berperilaku aneh setelah mengkonsumsi obat yang mengandung zat tertentu, ini pihak kepolisian daerah Sulawesi Tenggara bersama BNN, berhasil menangkap tujuh tersangka penyalur obat terlarang tersebut. Tujuh tersangka penyalur obat-obatan terlarang daftar G berhasil diamankan petugas. Kepolisian dan BNN menyita 5.212 butir obat-obatan keras daftar G jenis somadril dan tramadol. Salah satu dari delapan tersangka merupakan apotekar yang bekerja di salah satu apotek di kota Kendari beserta asistennya. Mereka diduga menjual obat terlarang secara bebas tanpa menggunakan resep dokter kepada masyarakat dan puluhan remaja. Kita telah mengamankan, sekali lagi, putus polres kolakan dua tersangka dengan jumlah barang bukti 1.449. Kemudian polres penale satu tersangka dengan barang bukti satu set somadril dengan uang uang lain 25 ribu. Kemudian polres kendari dengan tiga tersangka dengan jumlah barang bukti 2.651. Kemudian Direkturat Mako Mako Polda Sulawesi Tenggara telah mengamankan dua orang tersangka dengan barang bukti 1.112 butir. Hingga saat ini ketujuh tersangka masih menjalani pemeriksaan di Mako Polda Sulawesi Tenggara. Sementara jumlah korban mencapai 62 orang, dua di antaranya meninggal dunia yang merupakan siswa sekolah dasar. Para tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara.